Intro Satu-satunya yang gue inget dari film pertama itu betapa hawa sataniknya itu begitu kuat Mungkin yang bikin film tahun 2018 tersebut masih punya daya pikat Selain nantinya penampakan-penampakan falak yang menurut gue emang cukup bangsat sih Halo-halo Sobat Kripik, welcome back nih Selamat datang kembali di podcast Kripik Film masih bersama gue Rangga Yang di episode kali ini akan mereview Denan 2 Yang disutradarai oleh Michael Saves Yang sebelumnya menyutradarai The Conjuring 3 5 tahun kemudian sequelnya datang Meneruskan secuil cerita yang ternyata belum selesai nih dari film pertama Yap, falak ternyata belum kembali benar-benar kembali ke neraka Setelah terkena darah Kristus Iya, setelah terkena darah Kristus ternyata falak belum benar-benar kembali ke neraka di film pertama Si iblis berkerudung tersebut sekali lagi nantinya akan mengejar dan meneror manusia di sequelnya Termasuk nantinya membakar seorang pastur Tidak hanya falak yang kembali, tapi ada juga Maurice yang sekarang bekerja di sekolah yang ternyata angker Tentu saja musuh bebuyutan falak, suster Irene juga kembali untuk sekali lagi mengembalikan falak ke neraka Jahanam Untuk urusan cerita, Denan 2 boleh dibilang punya halaman penceritaan yang lebih tipis dan predecessornya Sedikit cerita yang menghubungkan film pertama ke nantinya timelinenya The Conjuring Yang selama 2 jam akan terasa menurut gue dipaksa dipanjang-panjangkan Maka tidak heran untuk menutupi lubang ceritanya yang tipis tersebut Falak nantinya akan benar-benar dieksploitasi sebanyak mungkin untuk melakukan atraksi-atraksi yang sadis Kalau mau disimpulkan tanpa penampakan nih, mungkin Denan 2 hanya berdurasi setengah jam saja sih menurut gue Gue menyukai horor penampakan Tapi kalau sebanyak Denan 2 gini, gue jadinya kayak lagi nonton film-film horornya MD Pictures Dari sejak awal hingga 2 jam ke depan Serebuan penampakan sadisnya yang beraneka jenis telah berhasil tuh Mengubur layer ceritanya yang gue sebut sebelumnya Bayar ceritanya yang tipis Cukup disayangkan sih Karena universe Conjuring ini sekarang seperti kehilangan daya magisnya Tiap film horor yang bernaung dalam lorong gaib Conjuring Seperti hanya bisa bergantung kepada jumpscare dan jumpscare dan jumpscare Tanpa punya bobot cerita yang menurut gue kuat Atau setidaknya bikin penonton terkesan Bukan malah mudah untuk dilupakan Falak makin galak Yap, beberapa adegan penampakan harus diakui cukup seru Seperti membakar pastur atau kemunculan iblis berwujud Kambing dari kerak neraka Namun seakan-akan Setiap 10 menit penampakan tersebut wajib hadir Semua karakter Dari suster Ayrin hingga anak-anak asrama harus kena teror falak Alih-alih terasa mengerikan Munculnya falak lama-kelamaan Terasa melelahkan buat gue Sekaligus juga mencemukan Dua setengah bungkus keripik cukup lah untuk dengan dua ini Overall sequel dan salah satu Conjuring universe Yang menurut gue sama sekali tidak mengesankan Tapi buat yang penasaran Langsung aja cus ke bioskop Nonton falak yang seperti gue sebutkan tadi makin galak men Semua di random lah Semua di teror Semua secara brutal nantinya di kuno Itu sih kayaknya salah satu yang bikin gue masih melek disini Ketimbang ngantuk ngeliat penampakan-penampakan yang berjubelan Melelahkan lah pokoknya Tapi ya gue masih suka lah Kebrutalan falak disini Ada ngebakar pastur Ada mukul-mukulin nanti nenek-nenek Sadislah pokoknya falak Thank you yang udah mendengarkan podcast keripik film review dengan dua Sekali lagi Jangan lupa follow Jangan lupa follow keripik film di spotify Dan subscribe youtube-nya Sekali lagi thank you yang udah mendengarkan Gue Arangga Thank you Ciao Goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax